Sangat lucu sekali teman-teman sekalian jika ada orang yang meninggalkan kekristianan hanya karena tidak mengerti tentang pengharapan orang-orang mati. Dan juga karena di dalam gereja itu banyak orang yang berpakaian tidak tertutup. Misalnya tangannya masih kelihatan atau mungkin lengannya kelihatan. Sehingga terganggu dia saat ibadah menghadap Tuhan jadi pikirannya itu ngeras gitu ya. Ya pokoknya tidak fokus ke Tuhannya gitu fokus untuk lihat kiri kanan gitu ya. Salam teman-teman sekalian berjumpa kembali dengan saya Arief Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like dan komen serta share video-video dari channel ini. Oke kali ini teman-teman sekalian kita akan beberapa ketika lagi dan menuruskan ya kebingungan-kebingungan saudara-saudara kita yang dulunya Kristen lalu berpindah ke agama Islam hanya karena masalah sepele. Ya masalahnya adalah karena tidak mengerti tidak yakin dengan agama Kristen bahkan mereka katakan Kristen itu ya tidak jelas ya tidak ada pengharapan di dalamnya. Sehingga banyak orang berbondong-bondong meninggalkan kekristianan. Dan saat ini teman-teman sekalian kita langsung untuk membahasnya namun sebelumnya kita menonton videonya terlebih dahulu. Berikut videonya. Cerita tentang sebelum dan sesudah saya memeluk agama Islam. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu yaitu saya Dominikus Sandang yang dimana dulunya bergama non-muslim yang aktif juga di lingkungan tempat ibadah saya. Nah saya juga salah satu aktivis di salah satu universitas yang dimana isinya tentang perbandingan. Perasaan saya ketika sebelum memeluk agama Islam yang pertama saya pastilah berpikiran bagaimana cara hidup sukses. Nah tapi di lain hidup sukses juga saya juga berpikir gimana caranya saya bisa masuk surga. Jadi surga ini memang sudah tertanam dari umur saya 8 tahunan saya mulai fokus dengan agama. Karena saya agak ngeri ketika melihat orang meninggal itu. Saya melihat mereka itu ya salah olah tidak ada harapan lagi. Saya ingin mencari harapan itu. Artinya saya harus belajar dulu dengan agama. Saya kenal dengan agama saya. Ibaratkan gitulah bisa paham dengan agama saya. Setelah saya belajar panjang melihat perilaku teman saya sampai tertarik mengeluk agama Islam di tahun 2019 itu. Barulah saya mulai merasakan bahwa saya di posisi bimbang antara agama saya dengan agama Islam itu seperti kayak saudara tapi jauh gitu. Saya merasakan hal itu. Karena banyak sekali kesamaan di dalam kitabnya. Dalam cara berperlaku itu seolah-olah itu jauh. Kalau dari tetap cara ibadah saya tahu betul bahwa Islam itu sangat-sangat tertutup. Tapi di agama saya kurang tertutup dan itu yang membuat saya tidak tenang. Karena saya merasa bahwa ketika saya fokus ibadah, fokus saya terkacau nih. Bukan ke Tuhan lagi. Kita sebagai manusia biasa juga tidak akan bisa merasa konsen dengan hal-hal yang dilihat di depan mata kita. Yang mungkin pakaian tidak tertutup dan sebagainya. Bahkan lihatnya untuk Tuhan. Tapi tidak bisa tersampaikan. Beda dengan muslim, pakaian tertutup, berwuduk dulu baru menjalankan ibadah. Ketemu Allah itu yang memakai pakaian terbaik. Walaupun seperti sederhana yang penting bersih dan tertutup. Itu yang terbaik. Nah teman-teman sekalian itulah videonya yang kita sudah tonton bersama. Dan teman-teman bisa menilai sendiri ya. Bahwa saya curiga orang ini bukan seorang aktivis dalam gereja. Nah dan kemungkinan besar juga bukanlah seorang mu'alaf. Tetapi mungkin dari muslim sendiri. Lalu mereka ya biasa teman-teman memang hobi mereka untuk bertakiyah. Karena sudah banyak sekali kita lihat. Ada banyak yang mengaku-ngaku Kristen. Tetapi ternyata mereka itu asli muslim sejak lahir. Nah tidak masalah teman-teman. Tetap kita meluruskan hal ini. Dia katanya dia aktif di lingkungan tempat ibadahnya. Atau katakanlah sebuah gereja di mana dia tinggal. Dan dia menjadi seorang aktivis juga di sebuah universitas yang mendalami. Ini yang lucu sekali teman-teman ya. Dia mendalami ilmu perbandingan. Nah dari sini kita sudah melihat bahwa orang ini tidak mengerti apa yang dia ucapkan gitu ya. Bagaimana mungkin di sebuah universitas yang mendalami sebuah ilmu perbandingan gitu. Karena tidak ada. Bahkan di sekolah teologi ya teman-teman sekalian. Itu tidak ada jurusan khusus perbandingan gitu. Perbandingan agama. Tidak ada jurusan khusus demikian. Nah ini dari sini kita melihat mereka ini ya. Mereka yang mengaku-ngaku mu'alaf ini ketika mereka cerita semacam ini. Di sinilah bisa ambil kesimpulan bahwa mereka ini bukan seorang mu'alaf. Atau bukan seorang aktivis. Bisa jadi orang ini kalaupun dia Kristen. Tidak rajin sembayang. Tidak ikut ibadah-ibadah yang ada di dalam kekristianan. Jadi saya anggap sebagai Kristen KTP. Sehingga sangat mudah dikoncar kancir pikirannya soal agama. Nah kalau dia seandainya orang aktivis dia pasti paham gitu loh. Dan dia akan mengerti kalau dia juga sudah belajar sekolah Alkitab. Dia juga belajar bahwa di sana di sekolah teologi ya manapun. Tidak ada mata kuliah. Apa namanya itu jurusan khusus. Perbandingan agama itu tidak ada teman-teman. Bisa dicek ya. Itu yang pertama yang kita ragukan dari kesaksian mu'alaf ini. Yang berikut teman-teman dia katakan dia mau sukses. Selain itu juga dia mau cari tahu bagaimana cara masuk surga. Ternyata teman-teman kalau saya simpulkan di dalam sejak Kristen tidak mengerti bahwa harapan begitu besar ya di dalam kekristianan. Ya tidak ada yang namanya mudah-mudahan atau bahasa Islam mereka katakan insya Allah akan masuk surga. Di dalam kekristianan itu tidak ada. Ilmu pasti yang ada. Karena Yesus yang berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus. Dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa. Melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah jadi dia katakan bahwasannya sangat mengerikan gitu ketika dia melihat orang-orang Kristen yang meninggal ya. Olah-olah mereka itu tidak punya harapan ya. Dan disini teman-teman sekalian ya saya bisa simpulkan bahwa orang ini tidak pernah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kalau dia benar-benar Kristen ya sebelumnya. Karena saya tidak yakin teman-teman sekalian kecuali dia bisa membuktikan ya. Misalnya surat baptisannya dari gereja mana. Dia beribadahnya di mana. Ya sehingga kita bisa mengatakan ini benar atau tidak benar. Tapi yang jelas teman-teman sekalian dari apa yang diceritakannya ini sama sekali tidak berkaitan dengan orang Kristen. Orang Kristen pasti tahu. Dari sekolah minggu saja sudah dikasih tahu. Ya bahkan ada lagu-lagu Kristen. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala makota emas. Haleluya puji Tuhan. Kekal selama-lamanya. Jadi dari sekolah minggu saja sudah diajarkan bahwa pengharapan begitu besar ketika orang berada di dalam Yesus Kristus ya. Mari teman-teman sekali kita belajar firman Tuhan dalam 1 Thessalonica pasal 4 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan buat kita teman-teman bisa melihat di layar kaca. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal ya. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan ya gitu. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Nah jadi sangat jelas disini teman-teman sekalian bahwa ya orang-orang mati punya pengharapan. Mereka punya kehidupan selanjutnya yang disiapkan oleh Tuhan ya. Karena Yesus berkata barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka pengharapan itu ada di dalam kekristianan. Nah kalau dia katakan tadi tidak ada pengharapan ya jelas bahwa dia ini bukanlah seorang aktivis di dalam sebuah organisasi gereja. Firman Tuhan yang berikut lagi teman-teman sekalian di dalam Yohanes 11 ayat 25 berkata Jawab Yesus akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekali lagi teman-teman silahkan lihat di layar kaca. Jawab Yesus akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi jelas disini teman-teman sekalian bahwa ada jaminan di dalam kekristianan. Tidak insya Allah mudah-mudahan kalau kita sudah melakukan baik, sudah lakukan aturan agama, memberi sedekah, beramal ibadah kita maka yakinlah masuk surga. Insya Allah di dalam kekristianan teman-teman sekali lagi saya katakan tidak ada rumusan insya Allah atau mudah-mudahan kita akan masuk surga. Ilmu pasti barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan selamat. Akan selamat walaupun ia sudah mati karena di hari terakhir dia akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Makanya di dalam 1 Thessalonica pasalnya yang ke-16 berkata begini. Sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalah Allah berpunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan karena itu hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi teman-teman sekalian melalui apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam 1 Thessalonica pasal 4 ayat 16 hingga 18 ini. Sangat jelas bahwa ada kepastian ada harapan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Teman-teman sekalian yang terakhir kita akan lihat apa yang disampaikannya. Tadi dia katakan begini menurut dia antara Kristen dan Islam itu kayak bersaudara tapi berbeda jauh katanya ya. Karena banyak kesamaan katanya. Nah ini saya bantah teman-teman sekalian kita harus membantah ini. Islam dan Kristen tidak sama. Sama sekali tidak sama surganya saja ini yang pertama surganya saja berbeda. Surga Islam itu ada seks kawin dengan bidadari-bidadari. Karena di Kristen tidak ada perkawinan di surga. Tidak ada kawin-mengawin dalam kerajaan surga lagi. Tidak ada janji-janji itu. Karena kita hidup seperti malaikat di surga nanti. Tidak beranak cucu lagi. Tapi kita hanya memuliakan Tuhan dalam kerajaan surga. Karena seks diperuntukkan bagi orang-orang duniawi ini. Selama kita masih di dunia. Yang kedua tentang kisah Nabi Musa. Itu sudah jauh berbeda antara Islam dan Kristen. Nabi Ibrahim atau Abraham berbeda jauh. Tentang Yesus Kristus. Mereka bilang Yesus lahir di bawah pohon korma. Padahal Alkitab menjelaskan bahwa Yesus lahir di kandang Nomba. Di Bethlehem. Jadi ini berbeda sekali teman-teman sekalian. Jauh berbeda antara Islam dan Kristen. Soal keselamatan apalagi. Islam berkata insya Allah kita akan masuk surga. Tapi Kristen berkata percaya pada Yesus maka pasti kamu akan masuk surga. Nah jadi teman-teman yang dia katakan lagi yang lebih ngerinya. Yang membuat dia terganggu sehingga dia pindah agama masuk ke agama Islam. Karena di dalam gereja tempat ibadah itu orang-orang Kristen itu pakaiannya itu tidak tertutup. Sementara di dalam Islam pakaiannya tertutup. Bahkan sebelum ibadah mereka wudhu terlebih dahulu. Nah dia pikir orang Kristen itu tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kita bukan lihat fisiknya loh saat kita datang di Tuhan. Tapi hati kita yang mau datang kepada Tuhan. Adanah kita masih menyimpan kejahatan dalam hidup kita. Ini yang dilihat oleh Tuhan bukan soal pakaian saudara. Dan silahkan datang ke gereja saya. Jemaat semua itu berpakaian sopan. Ya walaupun tidak tertutup semua lengan masih kelihatan. Itu hal yang wajar. Karena Tuhan tidak melihat bagaimana saudara berpakaian. Tapi hati saudara. Nah teman-teman yang menarik yang akan saya bahas di sini. Ini yang terakhir ya dari pembahasannya. Dikatakannya pikirannya terganggu. Seharusnya fokus dengan Tuhan. Tapi karena melihat itu yang orang-orang kurang bahan. Maka apa yang terjadi? Ya ngeras otaknya teman-teman sekarang. Jadi pikirannya kemana-mana. Nah ini yang dipertanyakan. Anda ke gereja itu lihat apa? Memuji Tuhan atau lihat kiri kanan? Gitu. Kalau niat Anda melihat Tuhan. Menuju kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan. Maka saudara tidak akan pernah dipengaruhi oleh lingkungan saudara. Itu yang harus diperhatikan. Ya jadi saya kasih buktilah dengan dia. Banyak loh kasus yang kemarin di Jawa Barat. 20 santri itu dihajar oleh ustadz. Pakainya tertutup dah. Tertutup. Bisa jadi mereka pakai pakaian ninja lagi hanya mata yang kelihatan. Tapi Tok juga mengalami macam seperti itu. Ustadznya juga nafsu melihat itu. Yang baru-baru yang terjadi lagi di Kalimantan Timur. 13 santri lagi. Dibabat lagi oleh seorang ustadz. Bayangkan teman-teman sekalian. Jadi bukan soal pakaianlah. Yang menentukan pikiran kita fokus dengan Tuhan atau tidak. Tetapi sikap kita keteguhan imannya kita dan bagaimana kita fokus dengan Tuhan. Itu yang ini. Di sini dia. Orang pun telanjang di depan kita. Kalau memang kita sudah di dalam Tuhan. Kita sudah tahu kalau itu dosa dan lain sebagainya. Kita tidak akan tertarik dengan dia. Walaupun dia mengajak kita misalnya untuk berbuat hal yang tidak senonoh. Tapi kita tidak akan terpengaruh jika kita sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Jadi teman-teman sekali lagi saya tekankan. Soal ibadah tidak dilihat dari pakaian saudara. Yang penting saja jangan telanjang di hadapan Tuhan. Karena malu dengan sekiri kanan teman-teman. Berpakaian sopan itu sudah cukup. Jadi video kali ini teman-teman. Biarlah menjadi berkat buat kita. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Terima kasih telah menonton.